Baik kita mulai selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin ya robbal alamin Pada siang hari ini kita akan lanjutkan pembahasan untuk mata kuliah Genetika kuantitatif ya kebetulan saya diberi amanah oleh koordinator Ibu Dr. Yudiwanti untuk menyampaikan materi untuk lima kali pertemuan ya Nah pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang nilai dan rata-rata Values and Means Dimana materi ini terdiri dari enam subpokobahasan Yaitu pengertian umum Kemudian rata-rata populasi Dilanjutkan dengan pengaruh rata-rata Kemudian kita akan lihat nilai pemulihaan atau breeding value Kemudian deviasi dominansi Dan terakhir adalah deviasi interaksi Mungkin kita nanti akan melihat sebelum masuk ke perhitungan yang data Atau penamanya genetika kuantitatif Kita nanti akan melihat Mentransformasi antara genetika kualitatif Kemudian masuk ke genetika kuantitatif Itu melalui genetika populasi Jadi contoh-contoh yang akan kita berikan Mungkin nanti adalah satu sifat, satu gen Artinya karakter kualitatif Kemudian baru kita transformasi ke genetika kuantitatif Nah pada pengertian umum Untuk bab ini adalah Apa itu nilai Nilai itu adalah ekspresi Satuan metrik sebagai suatu sifat yang diukur Jadi apa-apa yang kita amati di lapangan Melalui pengukuran Karena ini adalah karakter kuantitatif Melalui pengukuran Panjang Panjang misalnya Kemudian diameter Kemudian bobot dan lain sebagainya Nah ekspresi satuan metrik itu adalah Nanti kita sebut dengan nilai Dan nilai ini sangat membantu Dalam memahami ekspresi suatu sifat kuantitatif Jadi kalau yang kita amati di lapangan Di setiap individu Maka itu kita sebut dengan nilai fenotip Suatu individu Setiap individu diamati Dia menggunakan satuan metrik tadi Itu adalah nilai fenotip Untuk semua karakter yang kita amati Nah nilai fenotip itu Ada ukuran pemusatan Nanti Kalau kita jadikan rata-rata Begitu ya Atau ukuran penyebaran Kita jadikan ragam Atau peragam Kovaria Nah pada hari ini Kita akan diskusikan tentang Means Rata-rata Nilai dan rata-rata Pertemuan berikutnya Kita akan mempelajari tentang ragam Lalu kemudian peragam Jadi yang kita amati Itu adalah fenotip Ini saya kira Bapak-Ibu sudah sangat paham Ya Fenotip Ya Dimana Kalau karakter Kuantitatif Itu fenotip Dipengaruhi oleh genetik Lingkungan Dan interaksi genetik lingkungan Ya Nah Jadi Kalau karakternya kualitatif Tidak ada interaksi genetik lingkungan Sangat sedikit Kemudian tidak ada juga Pengaruh lingkungan Jadi P sama dengan G Itu adalah karakter kualitatif Karakter kuantitatif Ini G itu Bisa 10-30% Pengaruh lingkungan bisa 30-60% Dan pengaruh interaksi bisa 25-60% Ini kalau digabungkan Ini Pengaruh genetik dan pengaruh interaksi bisa sampai 90% Misalnya seperti itu Ya Nah Jadi meskipun pengaruh genetik ini 30% Tapi kalau digabungkan interaksi genetik lingkungan itu akan tinggi Ya Sisanya adalah domen dari teman-teman diproduksi untuk mempelajari bagaimana pengaruh lingkungan Bagaimana lingkungan optimal bagi suatu fenotip tersebut Jadi agar fenotipnya bisa terekspresi optimal Bagaimana mengatur tentang lingkungan Nah Jadi yang nanti menjadi ranah kita adalah bagaimana peran genetik ini Jadi fenotip apakah sama dengan genetik atau seluruh besar genetik itu Nah ini nanti kita di beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas tentang Peran genetik dan lingkungan Genetik lingkungan dan interaksi genetik lingkungan Nah untuk sampai memahami kesana Maka kita lihat dulu apa yang disebut dengan nilai genotip Jadi kita perlu pelajari Kalau tadi nilai genotip maka ini adalah nilai genotip Kita ambil contoh adalah nilai genotip Jadi ini adalah nilai genotip Kalau misalnya dalam suatu populasi bersegregasi Ini kita ambil contoh satu lokus Satu gen Satu lokus saja Dalam populasi bersegregasi Bersegregasi total misalnya di F2 atau di F3 Maka Karakter tertentu yang nilainya tinggi Tinggi tanaman misalnya Yang tertinggi Dalam satu populasi tersebut Dalam keadaan homozygote Kita menggap saja Kita tertarik dengan karakter tersebut Maka Alelnya Lokusnya kita sebut Alel dan lokusnya kita sebut dengan A1-A1 Jadi kita anggap dia dalam keadaan heterozygote Yang tertinggi itu adalah A1-A1 Kalau di genetika kualitatif kita mempelajari Kita paham tentang A besar-A besar A kecil-A kecil Ini adalah A1-A1 Kemudian yang paling pendek Yang paling kecil kita sebut dengan A2-A2 Yang kalau di genetika kualitatif setara dengan A kecil-A kecil Jadi kita menggunakan istilah A1 dan A2 A1-A1 itu adalah A besar-A besar Kita anggapnya A2-A2 itu adalah A kecil-A kecil Sebentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Baik kita lanjutkan lagi Mohon maaf untuk meso tadi Jadi kita menggunakan istilah A besar 1 dan A besar 1 Kemudian A besar 2 dan A besar 2 A besar-A besar A besar 1 dan A besar 1 Itu adalah biasanya kita A besar-A besar A besar 2, A besar 2 itu biasanya adalah A kecil-A kecil Nah jadi dalam satu populasi bersegregasi Maka ada A besar 1, A besar 1 yang dalam keadaan homozygut dominan Itu nilai tertinggi kita sebut dengan A besar 1, A besar 1 Nilai terendah dalam keadaan homozygut obsesif itu adalah A besar 2, A besar 2 Dan dalam keadaan heterozygut kita sebut dengan A besar 1, A besar 2 Nah itu adalah genotip suatu individu tanam Nilai genotip dari masing-masing ini kita gunakan huruf kecil Jadi A besar 1, A besar 1 itu adalah hurufnya A kecil Kemudian A besar-A besar-A besar itu adalah minus A kecil-A kecil Ini adalah nilai genotip Sementara rata-rata di antara A besar 1, A besar 1 dan A besar 2, A besar 2 Adalah kita sebut dengan titik 0 Itu adalah titik rata-rata Yang kita sebut dengan titik 0 Rata-rata di antara kedua genotip tersebut Nah jadi nilai genotip dalam keadaan minus Itu adalah nilai genotip A besar 2, A besar 2 Kita sebut dengan homozygut yang nilainya minimum Kemudian nilai A kecil ini adalah nilai genotip A besar 1 A besar 1 dan kita sebut dengan homozygut yang nilainya maksimum Sementara dalam keadaan heterozygut nilainya adalah kita sebut dengan D Jadi D itu dalam keadaan heterozygut A kecil itu dalam keadaan homozygut dominan Homozygut yang nilainya maksimum Min A itu adalah homozygut yang nilainya minimum Nah jadi kalau misalnya Kalau misalnya di dalam suatu populasi Itu ada tanaman yang tingginya 14 Yang paling tinggi Ini kita identifikasi sebagai homozygut dominan Kemudian yang paling rendah itu adalah 6 Tersebut dengan homozygut resesit Dan kemudian dalam keadaan heterozygut itu 12 Maka yang disebut dengan A Yang disebut dengan A itu adalah Dalam keadaan homozygut dominan Dikurangi nilai tengah Nilai genotipu dalam keadaan 0 Jadi kalau kita ambil dalam keadaan homozygut dominan Dan homozygut maksimum dengan homozygut monomin Minimum berarti 14 ditambah 10 14 tambah 6 14 tambah 6 Itu adalah 20 Kemudian 20 dibagi dengan 2 Kan rata-rata ya Rata-rata yang maksimum dengan minimum Itu sama dengan 10 Jadi kalau dalam keadaan maksimum itu adalah 14 Dalam keadaan minimum itu 6 Maka rata-ratanya Titik 0-nya adalah 10 Nah dengan demikian Maka yang disebut dengan A Sebetulnya adalah 14 dikurangi 10 Sama dengan 4 Yang disebut dengan min A Itu adalah 6 Dikurangi 10 Sama dengan min 4 Jadi A itu adalah 4 Min A itu adalah min 4 Dan D itu adalah 12 Dikurangi 10 D itu adalah 2 Jadi dalam keadaan dominan itu nilai genotipe Nilai genotipe Nilai ya Itu adalah A kecil Di mana A kecil itu adalah nilai yang dikurangi dengan nilai tengah antara 2 homozygut Jadi kalau kita bicara A Itu bukan 14 Kalau kita bicara A Itu adalah 4 Itu maksud saya Kalau kita bicara min A Berarti min 4 Dan kalau kita bicara D Berarti 2 Bukan 12 Min A juga bukan 6 Jadi bukan A2 A2 Bukan individu Bukan fenotipnya Penilai genotipnya itu Dalam min 4 Jadi A itu adalah 4 Min A itu adalah min 4 Dan D itu adalah 2 Jadi agak berbeda Dengan nilai real Di lapangan Dengan nilai genotip yang di lapangan tadi Dengan nilai genotip yang dimaksud di sini Paham ya? Saya akan pelan-pelan dulu Karena makin ke sana Nanti hitungannya akan lumayan Terlalu pemahaman Nah, jadi Kalau misalnya ternyata D-nya itu Tepat berada di titik 0 Tepat berada di titik 0 Maka berarti Tidak ada dominansi Ini contohnya tadi Kalau D-nya itu sama dengan 0 Berarti A besar 1 A besar 2 Itu adalah nilainya 10 Kalau A besar 1 A besar 2 nilainya 10 Maka berarti D-nya adalah 0 Kalau D-nya di antara 0 dan 1 Baik itu di kanan maupun di kiri Maka berarti ada dominansi tidak lengkap Incomplete dominan Jadi kalau yang tadi Angkanya adalah Apa namanya 12 12 Itu 2 Maka Berarti Itu incomplete dominan Karena 2 Dibagi dengan 4 Itu adalah setengah Ini adalah D Ini adalah D Ini adalah A Jadi D dibagi dengan A Itu adalah derajat dominansi Sehingga kalau misalnya tadi D-nya sama dengan 2 Lalu dibagi dengan Jadi D per A Itu angka mutlak ya Makanya angka mutlak Sama dengan 2 per 4 Setengah Maka berarti Terjadi dominansi tak lengkap Ya Kalau ternyata D-nya itu adalah 6 Berarti 6 dibagi dengan 4 Maka 6 dibagi dengan 4 Itu lebih besar dari 1 Nah terjadi Dominansi lebih Lebih dari A Nah itu adalah Derajat dominansi Ya jadi Dalam keadaan heterozygo Dimanakah posisinya Apakah di titik 0 Apakah di antara 0 dan 1 Atau lebih dari 1 Ya Ini adalah contoh yang tadi Ya Jadi Ini ada di Volkner Halaman 109 Ya Dalam keadaan homozygo Dominan Misalnya Bobot dalam gram Itu biasanya Diberi dengan Apa namanya Tanda positif-positif Itu 14 Di rumah Ini banyak gangguan ya Jadi Dalam keadaan Homozygo Dominan Nilainya 14 Dalam keadaan Homozygo Resesif Itu nilainya 6 Dalam keadaan Heterozyg Ini nilai Ini genotipnya ya Maka Nilai genotipnya tadi Nilai A Nilai D Dan nilai Min A Itu dapat dihitung Seperti ini Jadi Jelas apa itu A Apa itu Min A Apa itu D Karena Huruf ini nanti Akan dipakai Terus menerus Sampai 4 kali pertemuan Sampai 4 kali 5 kali pertemuan Kedepan Kita akan tetap Menggunakan huruf A Min A D Nah dari A tadi Kita masuk kepada Rata-rata populasi Sebelum sampai sini ada pertanyaan Teman-teman ada pertanyaan langsung Saya Pak Fatur ingin bertanya Silahkan Mas Fatur Terima kasih Pak Jadi terkait Derajat dominansi tadi Kan ada derajat dominansi 0 itu Kriterianya berikut Kemudian antara 0 dan 1 Dominan tak lengkap Kemudian lebih dari 1 Over dominant Kalau derajat dominansinya Sama dengan 1 Itu apa Pak Kalau Bagus ya Gara pertanyaan Derajat dominansi itu Kalau 0 Tidak ada dominansi Kalau 0 sampai 1 Terjadi dominansi tidak lengkap Kalau lebih dari 1 Berarti terjadi dominansi Lebih Kalau sama dengan 1 Itulah dominansi Terjadi dominansi Complete dominant ya Dominan lengkap Ini kan ada dominansi lengkap Ada dominansi lebih Jadi kalau misalnya sama dengan 1 Itu adalah berarti Dominansi lengkap Pas Posisi itu Jadi misalnya Kalau D sama dengan A Berarti kan dominansi lengkap Jadi kalau misalnya D nya adalah 4 A nya kan 4 juga Artinya Nilai realnya itu adalah Sama-sama di posisi 14 Tadi contohnya Maka berarti Itu ada Dominansi lengkap Pas Itu dominansi Jadi D sama dengan A Itu ada dominansi Itu mas mentor ya Baik terima kasih pak Sudah lagi Tanyaannya Teman-teman Silahkan Mas Rizky Terima kasih Saya masih bingung Terkait Penggunaan Notasi minus Di sini Apakah minus ini Berarti memang Apa ya setelahnya Betul-betul negatif Atau memang Hanya sekedar Ingin Menandakan bahwa Minus ini memang Sifat yang Yang Lebih rendah Dari yang lain Ya Bagus pertanyaannya Ya Jadi minus ini Menunjukkan bahwa Dia berada di bawah Di nilai itu Berada di bawah Rata-rata Di bawah rata-rata Di antara keduanya Ya Jadi kalau misalnya Rata-rata Di antara yang Homozikodominan dan Homozikosesi adalah Nol Atau tadi rata-ratanya Kan 10 Berarti yang disebut dengan Minus A itu Berada di bawah itu Angka realnya adalah 6 Tapi minus A nya Adalah minus 4 Jadi dia menunjukkan Bahwa Itu Apa namanya Karakter yang minimum Karakter yang angkanya Paling minimum Di situ Ya Jadi A itu adalah Karakter yang angkanya Maksimum Min A itu adalah Karakter yang angkanya Minimum Dibandingkan dengan Nilai tengahnya Nah nilai tengah itu Diambil dari Dua nilai Yang tertinggi dan terendah Ya Ini adalah Angka-angka Imaginer sebetulnya Angka-angka yang Ilustratif ya Bukan angka real Ya Angka-angka yang Ilustratif Tadi misalnya 14 Itu kan ilustratif Jadi dianggap bahwa Yang angkanya tertinggi Itu dalam keadaan Homozikod Yang angkanya terendah Itu dalam keadaan Homozikod Yang tidak dingin Homozikod rendah Atau Homozikod minimum Atau Homozikod resesif Telui genetika kualitas Itu kira-kira Maksud segi Ya Ada lagi yang lain Baik kita lanjutkan Dengan Rata-rata Populasi Ya Jadi Di dalam Tadi kita katakan Bahwa Ada yang sebut dengan A1-A1 Atau nilai yang besar Tadi Ada yang sebut dengan A2-A2 Yang kemudian Nilai genotipnya Kita sebut dengan A-A dan D Nah A sendiri Di dalam populasi Besegregasi Itu Ada frekuensinya Ada sejumlah tertentu Ya Tanaman itu Bernilai A Maka ini Suatu transformasi Tadi saya katakan Kita mentransformasi Dari Karakter kualitatif Menjadi kuantitatif Misalnya Kalau kita bicara Kualitatif kan Warna merah Misalnya Agar lebih sederhana Dulu kita memahaminya Warna merah Warna putih Dan warna pink Misalnya seperti itu Warna merah Warna putih Dan warna pink Nah warna merah Yang homozygodominan Dalam satu populasi Bersegregasi Tentu banyak Jumlah tanaman Individu tanaman Berwarna merah Demikian juga Yang warna putih Banyak yang berwarna putih Dan banyak yang berwarna pink Di antara populasi Bersegregasi Nah banyaknya Itu kan frekuensi Jadi ada frekuensi Dari A Ada frekuensi Yang dalam keadaan Homozygodominan Ada frekuensi Yang dalam keadaan Homozygodominan Ada frekuensi Yang dalam keadaan Heterosygodominan Jadi A kecil Ada frekuensinya Positif A D ada frekuensinya Dan min A Itu ada frekuensinya Jadi Kalau kita kalikan frekuensi itu Karena dia masing-masing Punya frekuensi Berapa kali Berapa jumlahnya Jadi min A A dikalikan frekuensinya Berarti P kuadrat Dikali A Min A Berapa frekuensinya Ki kuadrat Dikalikan A Kemudian D itu berapa frekuensinya D itu frekuensinya 2P ki Sehingga 2P ki Plus Ki kuadrat Saya kira Di genetika populasi Yang mudah-mudahan Sebelumnya Bu Yudis Sudah menyampaikan Sehingga D dikali 2P ki Jadi 2P ki D 2P ki D Nah Dalam populasi ini Kita jumlakan Jadi Kita jumlakan Berarti P kuadrat A Ditambah 2P Ki D Ditambah Karena minus Berarti langsung minus Di sini ya Minus ki kuadrat A Ini kalau ditambahkan Ini semua ke bawah Berarti ini Kemudian Yang ada Yang ada Apa namanya Ki kuadrat 2K Ini A Yang ada sama-sama A Kita keluarkan Sehingga Ini kita buat Bersamanya di sini Bersamanya di sini Berarti A B kuadrat Dikurangi Ki kuadrat Sisanya adalah 2 D P Ki Ya P kuadrat Ki Ki kuadrat Itu artinya Itu artinya Adalah P Tambah Ki Dikali P Dikurangi Ki Ya P P P ditambah Ki Itu P Dikurangi Ki Maka P P Tambah Ki Dikenetika Kopulasi P Tambah Ki Sama dengan 1 Sama dengan 1 Sehingga yang tersisa Adalah P Dikurangi Ki A A A Dalam kurung P Dikurangi Ki Ditambah 2 D P Ki Ya Nah Kalau kita jumlahkan Maka Itu Adalah Rata-rata Populasi Tersebut Paham ya Jadi dengan demikian Maka M Sama dengan A Dikali P Min Ki Ditambah 2 D P Ki Maka disebut dengan Rata-rata Populasi Saya kira gampang ya Karena Misalnya A itu ada Berapa yang dapat Nilai ini Yang nilainya 12 Nilainya 14 Yang nilainya Mungkin nilai genetif Langsung kita ambil ya Nilainya 4 Nilainya 2 Nilainya Min 4 Berapa frekuensinya Berapa persen Berapa persen Masing-masing Sekian persen Sekian persen Sekian persen Dikalikan Dijumlakan Itu kan rata-ratanya kan ya Itu rata-rata Itu bisa diperoleh Dari berapa frekuensi Yang mendapatkan nilai A Min A Dan D Lalu dicumlakan Masing-masing frekuensinya Kemudian dapatlah Itu rata-rata Populasi Rata-rata populasi Itu Maka dapatlah Rata-rata populasi A Dikali P Min Ki Ditambah 2 D P Ki Jelas ya Apa yang disebut Rata-rata Saya kira Dengan melihat Data-data Di lapangan Gampang kan Betulnya Berapa frekuensi Yang mendapatkan 4 Berapa frekuensi Yang mendapatkan 2 Berapa frekuensi Min 4 Dikalikan frekuensinya Masing-masing Dijumlakan Itulah rata-ratanya Ya Rata-rata yang gampang Tentu dicumlakan Semuanya dibagi jumlah individu Yang gampang Tapi bisa dikerjakan Dengan cara ini juga Nah Itu adalah M M adalah rata-rata Populasi Kita dapat Satu rumus Yang disebut dengan M M adalah Rata-rata Populasi Nah Dalam genetika Dalam Pemulihan tanaman Ya Tentu kita akan Menggeser Rata-rata populasi Mau menggesernya Kemana Tentu mau menggeser Yang lebih baik Gitu ya Kita akan menggeser Yang lebih baik Sebetulnya Kalau kita menggeser itu Apa yang kita ambil Apa yang kita buang Kalau kita menggeser Rata-rata itu kan Sebetulnya Kalau kita melakukan seleksi Kan Meningkatkan frekuensi Tertentu Mengurangi frekuensi Yang lain Kan begitu Dan kalau kita ingin Meningkatkan Rata-ratanya Kalau sebetulnya Rata-ratanya Kita ingin tingkatkan Ya tentu Yang di atas 10 Kita ambil Kita ambil yang 12 Kita ambil yang 14 Kita ambil semuanya itu Ya Kita ambil yang frekuensinya Kita ambil yang angkanya besar Kita tingkatkan frekuensinya Jadi kita ambil yang titiknya besar Kita tingkatkan frekuensinya Ya Apakah nilainya Apakah nilai genotip itu berubah Tidak Nilai genotip itu tidak berubah Nilai tanaman itu tidak berubah Yang kita tingkatkan adalah frekuensinya Jumlahnya yang kita tingkatkan Sehingga Jumlah M itu Yang kita lakukan oleh pemuliha itu Meningkatkan frekuensi ini Meningkatkan frekuensi tertentu Menurunkan frekuensi yang lain Karena P dan Ki Kalau ada F satu meningkat Tentu satu yang menurut P itu adalah frekuensi yang baik Ki adalah frekuensi yang kurang baik Yang kita tidak harapkan Nah Kalau kita ingin meningkatkan nilai tengah Berarti sebetulnya kita akan Mengambil Yang A Meningkatkan P terus-menerus Yang tadinya misalnya 60% P-nya menjadi 70% Kalau P-nya 70% Berarti Ki-nya menjadi 30% P-nya 80% Ki-nya 20% P-nya 90% Ki-nya tinggal 10% Jadi yang dilakukan pemuliha itu Untuk meningkatkan rata-rata populasi Adalah Merubah frekuensi Merubah frekuensi Pemuliha dalam hal ini Di dalam populasi Tidak merubah nilai A Tidak merubah nilai D Tidak merubah nilai A A, D, A itu Sudah ada dalam populasi Kalau belum ada Tentu harus dikawinkan dulu Dibentuk dulu populasinya Keragaman dibentuk dulu Jadi kalau misalnya A dan A Tidak ada dalam populasi itu Tingkatkan A Karena tidak ada dalam populasi Ambil populasi lain Kawinkan masuk dalam populasi Baru kita seleksi Jadi kita tidak merubah A dan D Di dalam populasi ini Yang kita rubah adalah Frekuensinya Karena yang kita rubah adalah Frekuensinya Maka pada satu titik Berarti kan kita harapkan Frekuensinya 100% P P nya dalam keadaan 100% K nya dalam keadaan 0% Ini teorinya Walaupun tidak mungkin ini 100% Maka berarti ketika itu terjadi M sama dengan Sama dengan Apa? A Jadi kalau key nya sama dengan 0 P nya sama dengan Satu Atau 100% Berarti Sebelah sini 0 Karena key nya 0 Ininya juga 0 P nya 1 Maka M sama dengan A Jadi maksimum Nilai tengah Yang kita akan Buat di sini Dalam populasi itu Dalam keadaan homozygote total Berarti M sama dengan A Dengan demikian Maka maksimum Populasi ini nantinya Kalau kita semua seleksi Ke arah sana Maka Maksimum Rata-ratanya adalah 14 Karena A nya sama dengan 4 Maka ditambah 10 Nilai tengahnya Adalah 14 Paham ya Mudah Sampai sini Masih mudah Rumus pertama Jadi rumus pertama Adalah Ini adalah urayanya Tadi Bagaimana mendapatkan nilai itu Nah ini Tadi Ya A P kawadat key Dimana P kawadat key Di uraya menjadi P plus key Dan P min key Karena P plus key adalah 1 Sehingga tersisa adalah P min key Maka M sama dengan A P min key Ditambah 2 D P key A itu adalah Atribut homozygote Apakah A atau apa Min A itu adalah Atribut homozygote Ya Sehingga A P min key adalah Atribut homozygote 2 D P key adalah Atribut heterozygote Karena ada D di situ Ya Karena ada D di situ Nah berdasarkan persamaan ini Terlihat bahwa Ini yang sudah saya jelaskan tadi Rata-rata populasi ditentukan oleh P dikurangi key A dan D tidak bisa dirubah Yang bisa dirubah adalah P dan key Yang pertama Yang kedua Ditentukan oleh nilai genotipu homozygote Ya Jadi beda frekuensi P dan key itu kan Kenuali nilai homozygote Makin besar beda frekuensinya P dan key itu Makin besar Selangnya Maka populasi akan semakin tinggi Selang terbesar adalah Ketika Satu dikurangi 0 Maka M sama dengan A Beda frekuensi inilah yang kita rubah-rubah Dalam kegiatan pemulihan tanaman Sesungguhnya Jadi di F Kita ambil yang terbaik Meningkatkan frekuensi kan sebetulnya Ambil lagi Terus Menerus Sampai nanti Tidak ada lagi Yang tersisa Semua sudah M sama dengan A Frekuensinya P Seratu Key sama dengan 0 Bagaimana dengan dominansi Makin besar nilai D Rata-rata populasi juga semakin tinggi Jadi Dalam populasi bersegregasi Artinya ada frekuensi Ini Dalam ada frekuensi Ada P dan keynya tidak 0 Dan tidak 1 Maka D sangat berperan D sangat berperan Makin besar nilai D Rata-rata populasi M juga akan makin tinggi Karena bentuknya penjumlahan Plus 2D Pengaruh gain action Ini tidak dapat diubah oleh pemuliha Aksi gainnya Mau dominan Mau additif Mau segala macam Itu tidak bisa dirubah Tetapi ini menentukan Metode pemuliha Nanti kalau misalnya Additif Banyak disitu Maka kita menggunakan Metode pedigree Metode Macem-macem Kalau dalam keadaan Dominan Misalnya terlalu Ini gain actionnya Kemudian Kita ingin membuat Dia menjadi Homozygote Atau varitas geluhurni Maka kita akan Melakukan seleksibel Misalnya agar tidak tertipu Nah Dominansi D ini Tentu oleh nilai Genotipe heterozygote Tadi Nilai Apa nama A1 A2 Ya Kalau tidak ada dominansi Kalau tidak ada dominansi Maka berarti D nya Sama dengan 0 Titik tengah Maka betul-betul Dipengaruhi oleh A Dan frekuensi Frekuensi Q Karena D tidak terpengaruh Sama sekali Karena D tidak mempengaruhi Dia dalam keadaan 0 D sama dengan 0 Itu artinya Nilai tengah Homozygote Dominan dan Homozygote Di rata-rata Sama dengan Dalam keadaan Homozygote Nilai realnya tadi Misalnya 10 Nah maka Itu hanya ditentukan oleh A Tadi Dan frekuensinya Sementara jika ada dominansi Atau dominan lengkap Artinya D sama dengan A Maka berarti D diganti dengan A D diganti dengan A Karena dia sama M itu adalah Paralel dengan Kuadrat frekuensi Kuadrat frekuensinya Jadi pengaruh oleh A Karena dominan lengkap Jika mirip dengan A Ki kuadratnya adalah Ki-nya menjadi Ki kuadrat Paralel dengan Kuadrat frekuensi Gen Jadi Dominan lengkap ini Masih kerata-rata Lebih besar daripada Tambah dominan Kalau kita lihat Angka ini Tadi Jadi kalau Ki-nya misalnya 1% 0,01 Maka Dalam keadaan Tanpa dominan Kita akan mendapatkan Angka 0,98A Dalam keadaan dominan penuh Maka kita akan mendapatkan 0,9998A Atau selisih keduanya Sekitar 1,98% Jadi Dalam keadaan Komplit dominan Itu akan Mengasih kerata-rata Yang lebih besar Sehingga Kalau ada Komplit dominan Atau kalau ada dominan Kita tidak disarankan Untuk melakukan seleksi Karena Real Nilai tengahnya Real Angkanya nanti Metriknya itu akan Lebih tinggi Akan telah lebih tinggi Dan pasti akan kita pilih Nah kalau kita pilih Nanti maka kita akan ada Kesalahan dalam memilih Karena sesungguhnya Dia dalam keadaan Heterosikut Nah tadi saya katakan Kalau kita ingin melakukan seleksi Berarti meningkatkan frekuensinya Menggeser nilai M M nya ke kanan Atau M nya ke kiri Kalau Y Pasti M nya ke kanan Kalau ketahanan M nya ke kiri Jadi ke kiri Bukan berarti negatif Ke kiri Sesaja Negatif dalam artian Bukan sesuatu yang tidak diinginkan Ketahanan terhadap penyakit Itu negatif Misalnya Kalau kita fixkan M sama dengan A Jadi kalau A2 nya kita fixkan M sama dengan A A1 nya kita fixkan M sama dengan A A2 nya kita fixkan M sama dengan A Dan peran kita melakukan seleksi itu Sesungguhnya memfiksasi ini Memfiksasi ini Jadi kalau ada dalam populasi itu Dia dalam keadaan homozygut Lalu kita ambil Ini satu gen Kita belum bicara banyak gen Setelah itu kita akan bicara banyak gen Maka nanti dia akan fix menjadi M Yang sama dengan A Kalau banyak gen yang terlibat Nah itulah Nanti yang disebut dengan Segregan transgresif Jadi mengumpul satu Dengan yang lain Kemudian Menjadi homozygut Maka dia nilainya lebih tinggi Dibandingkan dengan Nilai Apa namanya Tetua terbaiknya Misalnya Anda ragamnya lebih rendah Karena semua Mempunyai genetipe yang seperti itu Jadi individu turunannya Jadi Bisa M sama dengan A Kalau kita fix Peran kita adalah Memfiksasi itu Agar M bisa sama dengan A Contohnya ini Dalam keadaan P 0,9 Ki 0,1 Dimana A adalah 4 Ini contoh 2 Ini masih lanjutan dari contoh 1 D sama dengan 2 Maka M sama dengan 3,56 M nya 3,56 Ya Ini adalah nilai Diukur dari titik tengah homozygut Yang awalnya sebesar 10 gram Jadi sebetulnya 10 tambah 3,56 13,56 Kalau frekuensi Ki nya Sama dengan 0,1 Ya Kalau frekuensi J Ditingkatkan lagi Maka M nya akan meningkat Ya Lagi Kalau kita fixkan Artinya Ki sama dengan 0 Ya Maka Berarti Yang tersisa adalah Dalam keadaan homozygut dominan Ya Homozygut A1,A1 Homozygut A2,A2 nya Kita eliminasi Sehingga Ki nya sama dengan 0 Maka A nya sama dengan 4 M sama dengan A Karena M sama dengan 4 Maka rata-ratanya Sama dengan 14 Karena 4 ditambah 10 Sama dengan 14 Rata-rata realnya adalah 14 Nah Itu cerita satu gen Satu gen Tadi Satu sifat Kemudian pada karakter kuantitatif Tentu banyak gen yang terlibat A,B,C,D Masing-masing diasumsikan Dua alel Kalau lebih dari dua alel Itu agak sulit Sehingga biasanya asumsi Untuk analisi genetik Itu adalah Dua alel Alelnya dua Tidak lebih dari dua Nah Jadi masing-masing Ada alelnya A1,A2 B1,B2 C1,C2 Sampai N1,N2 Dan tidak ada interaksi Antara alel Tidak ada interaksi Antara lokus Maksud saya Tidak ada interaksi Antara lokus Mungkin saja ada interaksi Antara alel A1,A2 Misalnya Maka rata-rata populasi Adalah hasil penjumlahan Aditivitas Masing-masing gen tunggal tersebut Jadi M sama dengan sigma Dari A dan sigma dari D Sigma A, sigma D Sehingga betul-betul Penjumlahan dari masing-masing itu Jadi kalau kita totalkan Nanti kalau tidak ada Tidak mencakup lewat dominansi Maka M itu adalah sebetulnya sigma dari A kecil Jadi kalau kita ingin meningkatkan menjadi maksimum 10 gen yang terlibat Maka 10 gen itu masing-masing menyumbang sebesar A Maka sebetulnya A kecil Sigma dari A kecil itu adalah M Tugas kita dalam pemulihan tanaman adalah Menggabungkan dari tetua-tetua terpilih Menyilangkan Kemudian di F2 Berharap ada gabungan dari masing-masing gen tersebut Saling menjumlahkan Maka menjadi sigma A Sehingga M itu menjadi besar Dan M kata-ratanya populasi lebih besar Dibandingkan dengan salah satu Dibandingkan dengan tetua-tetua terbaiknya Itu yang disebut dengan segrekan transgresif Di dalam istilah pemulihan Kalau kita fixkan di yang A2-A2 Yang kecil maka M sama dengan minus sigma A Ada pertanyaan Di subpokobahasan 2 Masih mendengarkan Ijin prok kalau suara terjelas Prok kalau M sama dengan A itu Apakah populasi yang sudah seragam Maksudnya di F6 atau F8 Jadi M itu bisa sama dengan A Nanti kalau misalnya M itu sama dengan A Dan Hnya itu Masih ada Itu biasanya pemulihan masuk ke tahapan pedigree Mohon maaf tadi suaranya terputus-putus Jadi saya tanya Oh gitu Ya betul sekali Pak Jadi kita meningkatkan nilai M itu Melalui Merubah frekuensi Melalui peningkatan frekuensi Ya Peningkatan frekuensi Dari masing-masing gen yang terlibat Kita tingkatkan frekuensinya P-nya kita tingkatkan terus Sampai generasi ke-6 ke-7 Lama-lama Ki-nya menjadi 0 Mendekati 0 Yang heterozygutnya habis Yang homozygut resesifnya juga hilang Pasti Karena kita sebetulnya meningkatkan Antara yang homozygut resesif Dengan homozygut dominan Dengan homozygut heterozygut Ini kita masih menggunakan itu istilahnya Agar lebih mudah dipahami Maka lama-lama dia akan menjadi Homozygut dominan semua Pak Maka akan sampai dengan A Di generasi ke-7 ke-8 Kalau misalnya belum sama dengan A Kalau belum sama dengan A Berarti Ada dua Frekuensinya belum sesuai Belum total Masih ada Masih bisa kita seleksi Berarti kalau ada keragaman Masih bisa kita seleksi Berarti ya Belum homozygut Masih masuk lagi ke sistem seleksi kita Apakah nanti seleksinya Pedigree individu atau mulai Menghilangkan Menghilangkan atau mengambil Kalau mengambilkan sedikit Kalau menghilangkan berarti Yang dihilangkan terlebih sedikit Saya kira kalau generasi ke-8 Harusnya menghilangkan Tidak mengambil satu atau dua lagi Menghilangkan yang kurang bagus saja Nah Atau Ada yang hilang di perjalanan Yang homozygut tadi Hilang di perjalanan Karena ada Apa namanya Karena Tadi Apa namanya Aksigennya Peminan lengkap misalnya Sehingga kita tertipu Mengambil yang Apa namanya Ini sehingga Dalam keadaan homozygut Dominan itu tidak terdeteksi Misalnya Yang kita ambil selalu Dalam keadaan heterosegut Misalnya Sehingga Ada gen-gen yang tercecer Di antara Kumpulan-kumpulan Banyak gen Intinya adalah Meningkatkan Frekuensi alel Homozygut Satu gen Menambahkan homozygut Yang lain Sehingga Sehingga Gen-gen pengendali Ngumpul semua Dan dalam keadaan Homozygut semua Jika seperti itu M sama dengan A Kira-kira itu Pak Bayu Itu kan tujuan kita Sebetulnya Meningkatkan itu Bagaimana kalau Setelah kita diperolehkan Kok tidak lebih baik Dibandingkan Tetua terbaik Berarti ada yang Kelingenku dalam Menggabungkan gen-gen itu Artinya Ada Bisa saja Bisa saja Untuk karakter ini Adalah Sama dengan Tetua terbaiknya Kan begitu Karena tetua terbaiknya Sudah ngumpul semua Gen-gennya Bisa jadi M sama dengan A M sama dengan 4 Berarti kan Sama dengan 14 Tetua terbaiknya Kan sudah 14 tadi kan Atau Yang tetua terbaiknya Dan 14 Berarti kan Sudah sama dengan A Tetapi karakter lain Yang menggabung Sehingga kan kita Menggabungkan berbagai karakter Panjang buah Sama dengan A Diameter buah Sama dengan B Panjang Sama dengan A Diameter sama dengan B Berarti Panjang dan besar Gitu kira-kira Pak Bayu Dengan demikian Dua karakter Menggabung sekaligus Bisa saja Satu karakter itu Akan fix Sama dengan tetua terbaik Karakter lain fix Sama dengan tetua yang satunya Misalnya Maka kedua karakter itu Akan masuk Dalam individu Individu itu Itu bisa seperti itu Artinya Jadi M sama dengan A Bisa seperti itu Atau M sama dengan A plus plus Karena A itu Sebenarnya kita cari tadi Di dalam populasi Itu kira-kira ada di mana Atau Menggabung-gabungkan Dari tetua-tetua yang Menggabung-gabungkan Gen-gen dari Yang Berceceran di Berbagai tetua Misalnya Ada lagi Bapak Ibu Silahkan Silahkan Terkait ini Artinya kan tujuan Terakhir itu M sama dengan A Ya Prof Ini mengkonfirmasi Betul M sama dengan A Atau M sama dengan sigma A Maaf Saya Terkait Saya kan karena di Tanaman Taret Prof Di Tanaman Taretnya ada istilah Yang sudah Genetiknya sudah jenuh Prof Artinya memang Secara prediksi Memang Seharusnya Contoh saja Produksi Bisa mencapai Tingkatan A Tetapi Ternyata Baru Masih dibawa A Ini Prof Tapi ketika Dilakukan seleksi Satu terus Belum Dapat-dapat Ini kira-kira Laborasinya Gimana Prof Ya Jadi kalau Tanaman biapak Tati bisa saja Dia jenuh Karena Tanaman biapak Tati itu kan Persilangan dari Dua Pulgen Yang Masuk ke situ Kan begitu Kalau tidak Kita improve lagi Berarti kan Populasinya A dan D Itu hanya ada Di dalam itu saja Karena A dan D Tidak bisa kita Rubah Yang kita rubah Adalah Frequensinya tadi Itu untuk Tanaman Dengan biji Jadi A dan D Hanya ada Di situ saja Tidak bisa Nah untuk A dan D Yang tidak ada Maka perlu Kita harus Ambil Genetik Dari luar Populasi Silangkan Dengan yang lain Harus Ambil dari Tempat-tempat Yang Origin Center of Origin Asal-muasal Dari Tandaman tersebut Bisa dari Brazil Bisa dari mana Afrika Dan sebagainya Misalnya Seperti itu Jadi kalau Kalau misalnya Dianggap sudah Genetik Maka kita harus Ambil A dan D Karena A dan D Tidak bisa dirubah Tadi Dan D Hanya dari Luar populasi Nah A itu Barangkali tidak ada Lagi di situ Untuk meningkatkan Karena A kan banyak Tadi Ada 100 Gen Misalnya Berupa A kecil Tadi Kemudian Mereka masing-masing Berkontribusi Di situ Sudah tidak mampu Lagi kita buat Di situ Karena sudah jenuh Maka kita harus Mencari sumber A dan D Dari populasi Untuk tanaman Yang dibiarkan Secara vegetatif Maka tidak berlaku Memfiksasi Ini Apa gunanya Kita memfiksasi Ini sebetulnya Kita gunanya Memfiksasi Ini karena Kita ingin Tanaman itu Diperbanyak Dengan biji Dan biji itu Dalam keadaan Homozygon Maka kita Fiksasi Jadi Kalau tanaman Tanaman dibiarkan Secara vegetatif Maka Apapun juga Genetik Yang terbaik pada saat itu Dalam keadaan Heterosegutnya bagus Misalnya Overdominan Karena biasanya Tanaman biaya vegetatif Itu adalah Tanaman menyenusilang Karena menyenusilang Biasanya terkonservasi Aksi-aksi gen Non-additif Maka dia Dalam keadaan Heterosegut Itu dia Overdominan Misalnya Lewat dari Dominannya Begitu Jadi angka-angkanya Bagus Maka Diperangkap Dengan cara Vegetatif Selesai Tidak perlu Kita fiksasi lagi Harus dalam keadaan Homo Harus dalam keadaan A kecil Dan sebagainya Yang terpenting adalah Dia mempunyai Perform terbaik Apakah dalam keadaan Heterosegut Atau yang lainnya Harapan kita Dalam ngumpul Semua gen-gen Heterosegut disitu Kemudian baru Kita lakukan Seleksi Dan hasil Seleksi itu Kita perbanyak Secara vegetatif Kita pertahan Alel-alel Dalam keadaan Heterosegut Itu Dengan Perbanyakan Vegetatif Itu kira-kira Menurut Ada lagi yang lain Kita lanjutkan Jadi Itu adalah Rata-rata Kemudian Apa pengaruh Rata-rata Nilai genotip Nilai genotip Tadi A kecil D Baik itu A kecil D maupun Min A kecil Tidak dapat digunakan Untuk menduga Perubahan sifat Pada keturunannya Karena komendasi Pada keturunan Terjadi akibat Pemindahan Dan penggabungan gamet Bukan genotip Bukan genotip A besar A kecil Kalau kita gunakan A besar 1 A besar 2 Yang akan Akan dibawa Keturunannya Yang diberikan Kepada keturunan Satu tetua itu Memberikan A besar saja Atau A kecil Jadi A besar 1 Atau A besar 2 Pakai Atau Jadi genotip A besar 1 A besar 2 Tadi Di dalam suatu individu Akan mati Hilang Jadi individu mati Hilang juga dia Generasi berikutnya Generasi berikutnya Akan muncul Genotip baru Atau Kalaupun sama Tidak berasal Dari individu dia Kalaupun sama A besar A kecil Maka tidak sama Lagi dengan Genotip yang dia Punyai Sumbernya Jadi walaupun Sama-sama heterozygote Sudah tidak sama lagi Heterozygote berasal Dari mana Karena heterozygote Anaknya itu Berasal dari Ibu dan bapaknya Jadi genotip Genotip itu Tidak bisa diwariskan Segenotipenya Karena yang diwariskan Adalah alel Kalau diperbanyak Secara vegetatif Yang diwariskan Adalah genotip Tentunya Yang dipertahankan Dalam keadaan genotip Itu Perbanyak vegetatif Tapi kalau diperbanyak Dengan benih Tidak Dalam keadaan Genotip Itu tidak langsung Diwariskan kekurunan Tapi yang diwariskan Adalah Gamet Alel Jadi yang bisa Yang dipindahkan Dari generasi Ke generasi Adalah gen Bukan genotipen Alel Bukan genotipen Sekali lagi Nah sehingga Pengaruh Rata-rata Itu mengukur Nilai gen Yang diteruskan Ketua kepada Zuliatnya Jadi kita tidak Mengukur nilai genotipen Tetapi yang kita ukur Adalah nilai gen Padahal tadi Yang kita bicara Nilai genotipen Nilai genotipenya Adalah kecil Bukan itu Yang diwariskan Yang diwariskan Adalah nilai gennya Maka kita perlu tahu Apa itu nilai gen Jadi Kalau tadi Nilai genotipenya A kecil Dan seterusnya Sekarang kita akan cari Apa itu Nilai gen Nah Pengaruh ini digunakan Untuk menduga Pengaruh substitusi Suatu gen Dengan gen lainnya Jadi Kalau misalnya Dalam individu Itu A besar 2 A besar 2 Digantikan oleh A besar 1 A besar 1 Apa yang terjadi Jadi A besar 1 Digantikan Tapi B besarnya Dipertahankan Sehingga nanti Akan ngumpul Gen-gen yang bagus Tetua A Menyumbang ini Dan seterusnya Sehingga nanti Ngumpul semuanya Menjadi A besar 1 A besar 1 B besar 1 B besar 1 C besar 1 C besar 1 Dan seterusnya Itu artinya Artinya Pasti ada Gen Gen-tipe Yang Dieliminasi Disitu Digantikan Gen-tipe baru Dari tetua Yang kita Baru Tadi Maka kita Perlu tahu Ketika Satu Gen itu Masuk Apa Pengaruhnya Ketika Sub-sub-sub-gen itu Masuk Kedalam Ini Apa Pengaruhnya Maka itu Sebuah dengan Pengaruh Rata-rata Gen Pengaruh Rata-rata Gen itu Depiasi Rata-rata Terhadap Rata-rata Populasi Yang menerima Gen itu Dari satu Tetua Sedangkan Gen dari Tetua baru Datang secara Acak Jadi Menerima Satu Gen Dari sini Gen yang lainnya Datang secara Acak Artinya A besar 1 A besar 2 Dari Tempat lain Maka Mencela A besar 1 A besar 2 Kemudian Nanti Menjadi A besar 2 A besar 2 Atau Dari A besar 2 A besar 2 Nanti Nanti A besar 1 A besar 1 Pengaruh Rata-rata Gen ini Baru Akan Terlihat Bila Populasi Bukan Galur Murni Jadi Akan Terlihat Gennya Itu Masuk A besar 1 A besar 2 Kalau Dia bukan Galur Murni Jadi Kalau A besar 1 A besar 2 Akan Terlihat Peran Dari A besar 1 Jadi Pada Populasi Heterozigut Gen Suatu Tetua Yang Teruskan Kepada Sudahnya Dapat Terstitusi Gen dari Tetua Yang lain Maksudnya Gen Tipe Yang Beredar Dari Tetuanya Jadi Dalam Keadaan Heterozigut Ini Maka Akan Bergeser Kepada A besar A besar A besar 2 Sesungguhnya Itu Jadi Kalau Satu Gen Seperti Itu Nanti Kalau Banyak Gen Ada A besar Ada B besar Ada C besar Semua Kita Terstitusi Menjadi Yang A besar 2 A besar 2 A besar 1 A besar 1 A besar 1 Tergantung Kita Terstitusi Yang mana Terstitusi Menjadi A A A A A A Ini Dalam Hal Kita Menggabungkan Kedua Tetua Tadi Kemudian Akan Menggeser Salah Satu Dari Alel Dengan Demikian Pengaruh Rata-rata Gen Tergantung Pada Tipe Aksi Gen Pada Zuryat Bila Ada Dominan Lengkap A 1 Misalnya Dominan Terhadap A 2 Maka Substitusi Gen A 1 Pada Tetua A 1 A 1 Oleh Gen A 2 Dari Tetua Lainnya Artinya Dalam Keadaan A 1 A 2 Maka Tidak Menunjukkan Pengaruh Rata-rata Gen Karena Dominannya Lengkap Karena Sama Dengan A Tadi Tidak Akan Terlihat Rata-rata Gen Akan Terlihat Kalau Dia Langsung Berubah Menjadi A 2 A 2 Nanti Kalau Diteruskan Dia Menjadi Homo Digut Yang Baru Akan Baru Akan Terlihat Substitusinya Nah Bila Tidak Ada Dominansi Atau Dominansi Lengkap Dan Dominansi Lebih Maka Pengaruh Situ Gen Akan Terlihat A 1 A 1 Menjadi A 1 A 2 A A 2 A A 2 A A 2 A 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 Menjadi Warna Putih Akan Terlihat Lagi Akan Terlihat Ada Pengaruh Gen Disitu Kalau Dia Dalam Keadaan Dominan Warna Merah Dengan Warna Putih Tidak Terlihat Dalam Keadaan Dominan Karena Heterozigo Nya Sama Dengan Homo Zigo Dominan Sama Sama Warna Merah Itu Maksudnya Disini Akan Terlihat Kalau Dia Tidak Dalam Keadaan Dominan Lengkap Itu Pengantarnya Kemudian Baru Kita Mulai Ilustrasikan Apa Sebetulnya Terjadi Jadi Kalau Berupa Alel Bukan Berapa Genotipe Bukan Kalau Berupa Genotipe Genotipenya A besar 1 A besar 1 A besar 2 A besar 2 Jadi Ini Genotipenya Kemudian Kemudian Nilai Genotipenya A Dan Min A Lalu Masing-masing Punya Frekuensi A1 Di dalam A1 A1 Frekuensinya Adalah P A1 Dalam A1 A2 Frekuensinya Adalah Ki A2 A2 Dalam A2 A2 Itu adalah Frekuensinya Ki Sementara A2 Di dalam A1 A2 Frekuensinya P Sehingga Kalau Kita Gabung A1 A2 P Ki Nah Rata-rata Populasi Ini adalah M Tadi Rumus pertama Rumus pertama Kita peroleh M Sama dengan A Dikali P Min Ki Ditambah 2 D P Ki Itu adalah Nilai rata-rata M Rata-rata Genotipenya Itu adalah Persilangan Penggabungan Ini Untuk Yang Alel A1 Itu adalah A dikali P D dikali Ki Tambahkan Ini adalah Rata-rata Genotipenya Karena ini kan Genotipenya D dan Agar dia menjadi Pengaruh rata-rata Gen Maka Genotipenya Total ini Dikurangi dengan Rata-rata Dikurangi dengan Rata-rata Rata-rata Populasi Maka P Tambah PA Dan Ki D Ini dikurangi Dengan M Kurangi rata-rata Populasi Maka Itu adalah Rata-rata Genotipenya Jadi AP Ditambah Ki D Dikurangi Apa ini AP Ditambah Ini Aki Ditambah Dikurangi Dikurangi 2 D P Ki Sama-sama ada Dikurangi AP dan Ini Hilangkan Berarti yang tersisa adalah Ini Sama-sama ada Ki-nya Ini Ki 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 Maka Ki-nya Dikeluarkan Yang tersisa adalah D A 2 D P Ya Kemudian Ini A Ini ada A Ini adalah 2 D P A-nya dibawa ke sini A D-nya dikeluarkan Sehingga Ki Min P Ini ada Min Bukan 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 Min Maka Ki A Kemudian Ini Ini untuk Gamet A besar 1 Gamet A besar 2 Juga Begitu Ya Dikurangi Rata-rata Populasi Maka Dapatlah Pengaruh Rata-rata Gen Ini Rumus Kedua Ini Rumus Ketiga Yang diperoleh Sekarang Tiga Sekarang Ya Ini Ingat-ingat ya Rumus Ketama Rumus Ketiga Nanti Ini akan Dipakai Untuk Pengembangan Melihat Ragam Di Minggu depan Nah Jadi Jadi Pengaruh Rata-rata A1 Kita biasa Sebut dengan Alpha 1 Ini Ini adalah Urayan Tadi Yang saya Keluarkan Rumusnya Tadi Ini Tadi Saya Sudah Sampai Ke Tadi Tadi sudah sampai ke sini. Sudah sampai sini sebetulnya. Dan seterusnya. Lalu P ditambah Ki itu adalah sama dengan 1. Sehingga 1 itu adalah P ditambah Ki. P dikurangi 2P adalah ini. Jadilah rumus yang pertama tadi. Sementara rumus yang kedua adalah ini. Alpha 2. Apakah rumus yang kedua tadi? Ada pertanyaan dari sini? Pelan-pelan. Apakah masih mengikuti di situ? Masih sederhana. Sederhana kan tadi hitungannya. Belum kompleks. Pemahamannya yang penting. Mudah-mudahan bisa. Pengaruh rata-rata substitusi gen alpha merupakan deviasi pengaruh rata-rata gen A1, alpha 1 terhadap pengaruh rata-rata gen A2. Bila gen A besar 2 diambil secara acak dari populasi di mana proporsi P dikandung dari A1, A2 dan proporsi Ki dikandung genetip A2, A2, A2 maka perubahan A besar 1, A besar 2 menjadi A besar 1, A besar 1 atau sebaliknya akan mengubah nilai genetip D menjadi A dan pengaruh perubahan adalah A min T. Kemudian perubahan A besar 2, A besar 2 menjadi A besar 1 A besar 1 akan mengubah genetip P dari min A menjadi D dan pengaruh perubahan adalah D ditambah A. Perubahan rata-rata adalah P min D ditambah Ki D ditambah A sehingga pengaruh rata-rata substitusi gen adalah alpha sama dengan A ditambah D Ki min T. Ini adalah penjelasannya, kemudian kalau hitungannya adalah seperti ini kita punya alpha 1, kita punya alpha 2 jadi kalau alpha 1 dikurangi alpha 2 artinya substitusi dari alpha 1 ke alpha 2 menggantikan maka berarti alpha 1 dikurangi alpha 2 alpha 1 itu ada angkanya ini alpha 1 kemudian alpha 2 ada angkanya maka ketika dikurangi alpha 1 dikurangi alpha 2 kita uraikan rumusnya maka alpha adalah A tambah D Ki min P ini rumus ke 4 jadi pengaruh rata-rata substitusi itu adalah alpha 1 dikurangi alpha 2 alpha adalah alpha pengaruh rata-rata substitusi adalah alpha alpha sama dengan A ditambah D dikali Ki min P penjelasannya adalah ini pengaruh rata-rata substitusi gen yang disebut dengan alpha merupakan deviasi pengaruh rata-rata gen alpha 1 alpha terhadap pengaruh rata-rata gen alpha 2 bila gen alpha 2 diambil secara acak dari populasi dimana proporsi P dikandung genotipe A1 A2 kemudian dan proporsi Ki itu dikandung oleh A2 A2 perubahan A1 A2 menjadi A1 A1 akan mengubah nilai genotipe D menjadi A dan pengaruh perubahan itu adalah A min D jadi dari heterozygote menjadi homozygote dominan menjadi A1 A1 adalah A min D kemudian perubahan A2 A2 menjadi A1 A2 akan merubah nilai genotipe min A menjadi D dan pengaruh perubahan itu adalah D tambah A maka pengaruh perubahan dari frekuensi A min D ditambah dengan Ki D plus A itu adalah alpha sekali lagi sederhananya berarti alpha itu adalah selisih antara alpha 1 dengan alpha 2 apa itu alpha 1? tadi sudah dari mana dapat alpha 1? tadi sudah secara pengurahannya dan lain sebagainya apa perlunya pengaruh institusi rata-rata gen? karena yang kita lihat adalah alergen bukan genotipe yang di atas tadi sehingga kita perlu untuk mencari alpha kita perlu untuk mencari pengaruh institusi rata-rata gen itu dengan demikian maka pengaruh rata-rata alel A1 A1 itu ini ya ini A1 atau ini A1 ini adalah A1 pengaruh rata-rata A1 adalah ini Ki plus bla 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 alpha itu adalah ini ini adalah nilai alpha berdasarkan rumus tadi maka berarti pengaruh rata-rata gamet itu adalah Ki alpha untuk A1 untuk A2 adalah min P alpha jadi min P alpha dengan demikian maka alpha 1 adalah Ki alpha alpha 2 adalah min P alpha alpha 1 ditambah alpha 2 adalah dan ditambahkan saja alpha 1 ditambah alpha 2 berarti Ki alpha dikurangi P alpha dengan demikian Ki min P alpha alpha 1 ditambah alpha 2 jadi pengaruh gen A1 adalah alpha sama dengan Ki dikali alpha alpha 2 adalah min P alpha alpha 1 ditambah alpha 2 adalah Ki min P dikali alpha ini adalah ilustrasi kalau dalam bentuk hitungan-hitungan kalau hitung-hitung kita hitung misalnya pengaruh rata-rata gamet A1 itu dalam keadaan Ki sama dengan 0,1 A nya adalah 4 D nya 2 maka pengaruh gamet itu 0,24 pengaruh rata-rata gamet yang resesif itu adalah min 2,16 yang kiri dan seterusnya sehingga seperti ini pengaruh alpha nya sendiri adalah 2,4 dan 3,6 perubahan apa namanya di dalam suatu sampai sini ada pertanyaan yang terpenting adalah kita mengeluarkan rumus ini agak banyak hitungannya di sini bukan banyak hitungan apa banyak penyelesaian rumus di sini karena nanti rumus ini akan dipakai untuk sub-pokobahasan berikutnya ada pertanyaan? tidak ada ya? tidak ada atau bingung? mudah-mudahan tidak bingung kalau tidak ada kita lanjutkan yang penting adalah alpha 1 sama dengan Ki alpha alpha 2 sama dengan min P alpha alpha 1 tambah alpha 2 adalah Ki min P alpha kita lanjut kita lanjutkan disebut dengan breeding value atau nilai pemulihaan apa yang disebut dengan nilai pemulihaan? breeding value nilai pemulihaan itu adalah nilai genotipe tetua based on offspring genetic value yang didasarkan kepada offspringnya dibasarkan nilai genetiknya nilai genotipe bukan nilai genotipnya ilustrasinya adalah begini jika ada tetua yang mempunyai genotip seperti ini X sama dengan 100 Y sama dengan 80 Z sama dengan 160 yang mana yang Bapak Ibu pilih? yang mana? masih dengarkan? disana? apakah masih mendengarkan saya? masih Pak masih yang mana yang Anda pilih dari contoh ini? nggak usah nggak usah bohong nggak usah lihat slide berikutnya dulu pasti akan memilih Z kan? itu maksud saya kalau Anda tidak memilih Z dengan melihat penampilan seperti ini tanpa alasan apa-apa ada yang nggak beres berarti dalam pilihan Anda itu berarti terlalu pasrah dalam memilih ya Pak Rizaya kalau Anda memilih mesti yang terbaik yang cantik yang kaya keluarga baik-baik terhormat semuanya the best kan begitu ya? iya Pak kalau nggak mau baru pilih yang X gitu ya kalau X-nya nggak mau baru pilih Z kalau X-nya nggak mau baru pilih Y yang dicari pasti Z kan? pasti jadi secara kesehat pasti kita akan memilih Z gitu ya nah apa yang disebut dengan breeding value? mari kita lihat apa dari tetua ini turunannya seperti apa? karena yang kita lihat adalah genetik genetik belum tentu terespresi menjadi fenotip yang tampil karena fenotip itu ada pengaruh genetik ada pengaruh lingkungan mari kita lihat nah X itu ternyata menghasilkan anak-anak itu 160 140 150 Y itu adalah 80 70 80 60 Z itu 180 30 maka kalau kita rata-ratakan secara sederhana saja rata-rata dari offspring X itu adalah 150 rata-rata dari offspring Y itu adalah 70 rata-rata dari offspring Z itu adalah 70 dari rata-rata anaknya ini sekarang Anda milih tetua yang mana? milih yang X sekarang berubah dari yang tadinya milih Z sekarang memilih X ya nah sekarang tinggal nih Mas Bariza mau milih yang seperti apa? mau milih fenotip atau mau milih genetik? peduli peduli terhadap generasi mendatang atau untuk diri sendiri Mas Bariza? kalau peduli untuk generasi mendatang pilih X kalau untuk diri sendiri pilih Z nah dalam kegiatan pemulihan tanaman itu adalah yang kita pilih itu adalah untuk generasi mendatang karena tetuanya akan hilang yang kita pilih adalah nanti turunannya kita memanfaatkan tetuanya untuk dilanjutkan kepada keturunannya kan begitu ya bagaimana kita memilih tetua-tetua dalam hal ini tetua bukan berarti P1 P2 saja tetua itu artinya bisa saja F2 ke F3 kalau kita memilih F2 ke F3 maka status F2 itu adalah tetua bagi F3 jadi kalau kita memilih F2 untuk dilanjutkan ke F3 maka yang kita pilih adalah yang berdasarkan genetiknya yang kira-kira nanti akan mewaris bagus ke F3 jangan sampai terlena oleh faktor lingkungan sehingga ekspresinya menjadi melejit pada saat itu 160 misalnya kita akan tertipu oleh itu ini penting kita melakukan seleksi yang based on genetik bukan based on fenotip nah apa yang didasarkan kita memilih tetua itu itu yang disebut dengan breeding value ini breeding value kita suksikan dulu apa namanya azamnya ya terima kasih terima kasih terima kasih baik kita lanjutkan jadi itu adalah nilai pemulihaan dalam kegiatan pemulihaan itu sangat penting kita belajar apa itu nilai pemulihaan jadi parent mana yang dipilih jika tidak berdasarkan breeding value maka akan kita pilih parent Z tetapi jika berdasarkan breeding value maka akan pilih parent X bukan Z penting makanya kita untuk prajonitas memilih parent bukan memilih turunannya jadi dasar pemilihan tetua adalah breeding value dasar pemilihan dasar pemilihan dasar pemilihan untuk yang dilanjutkan untuk yang dilanjutkan pada gerisi berikutnya jadi tetua dalam hal ini bukan berarti P1 dan P2 bukan berarti tetua-tetua dalam persilangan dasar dalam kita melanjutkan pergerisi berikutnya adalah breeding value karena bersifat additive nah apa itu breeding value breeding value itu adalah A1 A1 kalau dia saling menjumlahkan berarti alpha 1 ditambah alpha 1 sama dengan 2 alpha 2 dalam keadaan heterozygote alpha 1 ditambah alpha 2 dalam keadaan homozygote recessive atau A2 A2 berarti alpha 2 ditambah alpha 2 2 alpha 2 apa itu alpha 1 alpha 1 adalah Ki alpha apa itu alpha 2 alpha 2 adalah min P alpha jadi tinggal dikalikan 2 kalau dijumlakan alpha 1 tambah alpha 2 Ki min P alpha tadi sudah dijelaskan bahwa kalau dijumlakan alpha 1 ditambah alpha 2 adalah Ki min P alpha maka penting tadi alpha 1 alpha 2 itu apa ini tujuannya kalau kita jumlahkan nilai pemulihaannya maka berarti masing-masing ada frekuensinya jadi berarti ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan maka dapatlah hasil perkalian itu di belakang jadi dalam keadaan ekloridium kestimbangan hardy member maka nilai pemulihaan itu adalah 0 jadi kalau kita lanjutkan semuanya dalam keadaan kestimbangan kita lanjutkan semuanya maka nilai pemulihaan 0 tidak ada migrasi tidak ada seleksi dan sebagainya dia akan selalu berkutik di situ saja semuanya ya artinya kalau paritas bersari bebas yang semuanya ada di situ kita lanjutkan pada gerasi berikutnya nilai pemulihaannya akan 0 tidak ada kelanjutannya nilai pemulihaan akan kelihatan kalau kita mulai akan melakukan seleksi menghilangkan yang baik dan menghilangkan yang tidak baik ya nilai pemulihaan total di sini adalah 0 ya nah jadi nilai pemulihaan pada masing-masing ini akan terlihat ya dalam keadaan homozygote dominan tadi A besar-A besar itu adalah 0,48 misalnya dalam keadaan homozygote resesif minus 1,92 dalam keadaan maaf dalam keadaan heterozygote minus 1,92 dan dalam keadaan homozygote resesif minus 4,32 minus ini berarti arahnya lebih rendah dibandingkan dengan nilai nilai tengah nah jadi rata-rata populasi yang tadi kalau Ki sama dengan 0,1 maka nilai pemulihaannya adalah 0,48 kalau Ki-nya menjadi 0,4 nilai pemulihaannya akan 2,88 Ki-nya itu ditingkatkan lagi sampai nanti dan seterusnya itu nilai pemulihaannya akan menjadi Ki sama dengan 0 maka nilai pemulihaannya menjadi 0 ya karena frekuensi sudah tidak ada ya nilai pemulihaan besar kalau misalnya frekuensinya masih besar ya dalam keadaan Ki sama dengan 50% Ki sama dengan 50% disini maka nilai pemulihaan akan kita bisa cari disitu berapa karena alpha sama dengan ini tadi nah ini ya Ki min P dikali D ditambah A ya bisa kita lihat dari sini kalau dicuplakan jadi berapa ya 2 kali alpha 1 jadi kalau Ki-nya menjadi lebih kecil untuk M yang ke arah positif maka nilai pemulihaannya menjadi lebih kecil semakin M mendekati A artinya Ki akan mendekati 0 maka nilai pemulihaan akan semakin kecil nilai M akan semakin besar kalau nilai pemulihaan sudah 0 maka kita tidak perlu lagi melakukan seleksi karena semua sudah seragam sudah sama semua ya karena sudah ya ini penamanya fix tadi ya kita bisa melakukan pemulihaan kalau Ki-nya tidak sama dengan 0 tentunya kalau frekuensi dari apa namanya gen-gen itu masih diantara 0 dan 1 nah nilai pemulihaan itu yang disebut dengan aksi gen adiktif karena dia saling menjumlahkan aksi adiktif gen efek yang dilambangkan dengan A A disini banyak sekali ya A besar 1 A besar 2 ini dilambangkan dengan A A ini adiktif disebut dengan gen gen otipe adiktif agam dalam nilai pemulihaan tersebut disebut dengan pengaruh gen adiktif dalam pondisi P sama dengan G maka kalau nilai pemulihaannya adalah A semua maka P berarti sama dengan A ya ini perilakunya kalau semua lokus berlaku sebagai adiktif maka dia saling menjumlahkan saja A1 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 A2 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 dan seterusnya begitu lokus B juga begitu saling menjumlahkan sehingga dengan saling menjumlahkan itu ya maka kalau jumlahkan semua G itu akan sama dengan A ya ini perilaku yang kalau misalnya adiktif semua ini adalah kasus 1 A1 tambah A1 sama dengan 8 A1 tambah 2 sama dengan 6 A2 tambah A2 sama dengan 4 ya B1 tambah B1 sama dengan 12 6 tambah 6 12 6 tambah 3 9 3 tambah 3 9 ini kasus 1 semua dalam keadaan adiktif ya kalau dia tidak sama dengan adiktif kalau dia dominan adalah seperti ini ya 4 tambah 4 adalah 8 2 tambah 2 adalah 4 tapi 4 tambah 2 tidak sama dengan 6 tapi sama dengan 8 itu berarti dominan ya 6 tambah 3 tidak sama dengan 9 tapi sama dengan 12 nah kasus 3 itu adalah 4 tambah 2 adalah 6 tetapi 6 tambah 3 tidak sama dengan 9 ya jadi ada berapa gen yang bersifat yang tidak dominan dan juga tidak adiktif tapi berada di antara keduanya nah ini sering terjadi pada kasus-kasus itu adalah kasus nomor 3 ya ada berapa gen yang sifatnya adalah adiktif total ada berapa gen yang bersifatnya adalah dominan atau aksinya dominan tidak penuh nah oleh karena itu perlu kita lihat polanya nanti pada analisis genetik pola genetiknya seperti apa pola aksinya aksigen adiktif dominan mana yang menyata adiktif atau dominan atau dua-duanya nyata dan seterusnya ya ini maksudnya disini jadi ada kasus adiktif semua ada kasus ada dominan lengkap ya yang umum terjadi adalah kasus nomor 3 ya dengan demikian maka g sama dengan a kalau tidak ada interaksi antar alel g sama dengan a dan d ini untuk ya dalam lokus ada interaksi antar lokus jadi di dalam lokus ada interaksi antar alel ya kalau ada interaksi antar lokus maka adi nah ini apa namanya ada interaksi antar alel ada interaksi antar lokus maka g itu adalah a d dan i ya nah jika melibatkan lebih dari dua lokus maka interaksi umum terjadi jadi ad adi dan secara independen yang tidak ada korelasinya maka ada a ada a ada ab ada d a d b lalu ada a a a b jadi ada aditif 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 ada dominan ada aditif aditif ada aditif dominan maka interaksi itu adalah interaksi antara kelompok aditif dengan kelompok aditif yang lain atau interaksi itu kelompok aditif dengan kelompok dominan yang lain atau kelompok dominan dengan dominan yang lain ini kira-kira interaksi yang terjadi ya mudah-mudahan interaksi antar lokus pada analisis genetik ini anda sudah pahami dengan nilai I memang tidak terlalu besar, biasanya nilai A yang besar tergantung dari populasinya dan tergantung dari jenis tanamannya, tanaman menyebut silang, barangkali nilai D yang besar, nilai A yang tidak terlalu besar, tanaman yang menyebut sendiri nilai A yang besar. Tapi sesungguhnya tanaman itu kodratnya adalah A. Bapak-Ibu mohon diperhatikan, kodrat tanaman itu adalah aditif. Kalau tidak bertemu dengan pasangannya, dia tidak akan berlaku, berperilaku dominan. Kalau ketemu dengan pasangannya, maka dia berperlaku dominan. Tapi kalau tidak, maka saling menjumlahkan saja untuk semuanya. Karena enzim-enzim yang terlibat ini saling melengkapi saja. Itu saya kira-kira aditif. Dan ini sangat penting kita mempelajari apa itu breeding value, nilai pemulihaan. Karena dalam seleksi, khususnya adalah seleksi untuk memfiksasi menjadi nilai A, menjadi M rata-ratanya yang kita tingkatkan, maka yang kita seleksi itu dalam keadaan breeding value. Yang seleksi itu adalah nilai pemulihaan. Kalau dalam keadaan deviasi dominan, ini kita tidak bisa melakukan seleksi. Karena deviasi dominan, ini berarti dalam keadaan heterosigot. Nanti kita tidak bisa tanaman itu dalam keadaan fix, khususnya yang diperbanyak secara pegetan. Nah, ada pertanyaan mengenai breeding value? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah karakter misalnya untuk produksi hasil, yaitu potensi hasil tanaman itu, termasuk aksi game aditif yang berhasil di breeding value? Seperti itu, Pak. Mungkin bisa diperjelasin. Ya. Maka kita perlu untuk melakukan pengujian. Apakah ada breeding value atau tidak? Kalau tidak breeding value, apa kira-kira? Ini perlu kita diskusikan kan, deviasi dominan. Ada kemungkinan deviasi dominan. Kalau yield itu adalah akibat dari aksi game aditif yang berkumpul, maka berarti varitasnya berupa galur-murni. Nanti kita akan hubungkan dengan seleksi pada pertemuan kesekian nanti. Kita seleksi, lalu kita memfiksasi. Berarti kalau yang terjadi adalah aksi game aditif, berarti kita menggunakan breeding value untuk melakukan seleksi, maka varitasnya berupa varitas galur-murni. Kalau dia tidak itu, bukan aksi game aditif, bukan breeding value yang kita tonjolkan, berarti ada deviasi dominan yang menonjol, terutama untuk tanaman menyeribuk sendi silang, maka berarti kita tidak bisa memfiksasi dia dalam bentuk homozygut. Nanti akan diteruskan, akan diperbanyak. Mendingnya akan menjadi varitas. Bukan itu. Berarti kita harus membuat, meng-create, agar populasi itu dalam keadaan heterozygut. Populasi yang dalam keadaan heterozygut adalah hibrida. Karena deviasi dominannya yang menonjol. Jadi yield tidak harus selalu dalam keadaan aksi game-nya aditif, sehingga tidak harus kita menggunakan breeding value. Yield untuk tanaman menyeribuk silang tidak menggunakan breeding value, tapi menggunakan deviasi dominan. Deviasi dominan berarti dia harus dalam keadaan heterozygut. Tidak bisa dalam keadaan homozygut. Jadi homozygut tertentu dengan homozygut yang lain, kita harus kawinkan agar pas heterozygut-nya semua berpasangan dan heterozygut-nya optimal. Semua dalam keadaan heterozygut. Itu yang dicari untuk tanaman menyeribuk silang. Kita membuat, meng-create tanaman itu dalam keadaan heterozygut semua. Itu kira-kira mas bari saya. Dengan demikian, kalau dalam keadaan aksi game-nya adalah aditif atau breeding value, lalu populasinya masih bersegerigasi, heterozygut, itu tadi peran kita meningkatkan frekuensi melalui seleksi dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita akan dapatkan tanaman yang fix yang dalam keadaan homozygut melalui breeding value. Kalau ternyata gambarnya tidak breeding value-nya bagus, tidak dalam keadaan aditif, atau nanti ada nilai alat ukurnya, apakah itu heritabilitas dan sebagainya, arti sempit dan sebagainya, itu maka bukan kita cari dia dalam keadaan heterozygut, atau bukan kita buat populasinya dalam keadaan heterozygut, tapi kita seleksi dia tidak dalam keadaan heterozygut. Misalnya, kalau dalam keadaan heterozygut kita akan tertipu, karena dia aksi game-nya dominan, maka kita buat dia tidak dalam keadaan heterozygut. Maka perlu kita seleksi pada populasi lanjutan. Itu seleksi bull, itu dalam pemulihaan itu saya kira Guning nanti akan menyampaikan. Seleksi bull itu berarti seleksi pada generasi ke-5, F5, F6, ketika semua sudah tidak ada dalam keadaan. Itu kira-kira Mas Bariza ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Berikutnya adalah deviasi dominan. Jadi, bila satu lokus tunggal, memiliki perbedaan antara nilai genotip dan nilai pemulihaan. Jadi, perbedaan ketika nilai genotip sekian, nilai pemulihaan sekian, maka deviasi ini disebut dengan deviasi dominan. G tidak sama dengan A. Kalau G tidak sama dengan A, G lebih bisa daripada A, berarti ada D di situ. Yang ke-G sama dengan A ditambah D. Kalau misalnya dalam adiktivitas, itu adalah 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 2, 4. Maka berarti A1 ditambah A2 sama dengan 3. Kalau A1 ditambah A2 tidak sama dengan 3, maka berarti ada interaksi antar alel. Ada interaksi antara A1 dengan A2. Sehingga dia lebih kecil atau lebih besar daripada 3. Deviasi ini disebut dengan deviasi dominan. Kibatnya ada perbedaan. Dengan demikian, G tidak sama dengan A. Deviasi dominan ini dapat diekspresikan melalui nilai A kecil dan D, yaitu oleh pengurangan nilai pemulihaan dari nilai genotip yang disajikan ini. Jadi, kalau ada nilai genotip yang A, kemudian dikurangi dengan M, A dikurangi dengan M, dikurangi lagi dengan nilai pemulihaan, maka itulah deviasi dominan. karena berarti G sama dengan A ditambah D. Dengan demikian, D sama dengan G dikurangi A. G itu adalah ini. A itu adalah ini, nilai pemulihaan. Maka, kalau ini dikurangi ini. Dengan catatan, kira-kurangi dengan M, karena M adalah faktor koreksi. Kenapa M itu penting untuk kualitas koreksi? Untuk keperluan minggu depan. Karena M itu adalah sudah dikurangi faktor koreksi, maka minggu depan ketika kita belajar ragam sudah mudah. Karena ragam itu adalah X min X rata-rata dikuadratkan. Dikurangi X rata-rata, X satu dan seterusnya, dibagi dengan M min satu. Karena ini adalah dikurangi X merata-rata, maka ini penting untuk semua kita koreksi dengan M. Sehingga A dikurangi M, dikurangi nilai pemulihaan, itulah ada deviasi dominan. Jadi, kira-kira A dikurangi M, dikurangi 2Qα. 2Qα itu adalah nilai pemulihaan untuk A1, A1. Kemudian nilai pemulihaan untuk A1, A2. Dan nilai pemulihaan untuk A2, A2. Dengan demikian, maka hasil pengurangan itu adalah deviasi dominan. Jadi, ini adalah deviasi dominan. Min 2Qα, D. Kemudian 2DPQ, Min 2Pα, D. Sehingga ini adalah deviasi dominan. Masing-masing punya frekuensinya. Sehingga kalau dikalikan deviasi dominan, semuanya dalam keadaan 0. dalam keadaan tidak ada deviasi kalau dalam populasi bersegregasi total. Dengan demikian, sesungguhnya pada pertemuan hari ini, kita akan mendapatkan tabel ini, Bapak-Ibu sekalian. Hari ini kita sudah belajar ini, baris ketiga, sudah belajar M, sudah belajar nilai genotipnya, nilai masing-masing, sudah belajar breeding value, dan sudah belajar nilai pemulihaan. Ini satu tabel besar pelajaran hari ini. Tabel ini nanti akan digunakan untuk menghitung ragam di minggu depan. Nanti tabel ini akan digunakan untuk pelajaran kita menghitung ragam di minggu depan. Oke, jadi selanjutnya adalah interaksi antar lokus. Ini deviasi interaksi, ini tidak terlalu, apa namanya, biasanya kita anggap tidak ada interaksi antar lokus dalam mempelajari aksi gen. Jadi dalam satu sistem antar lokus, itu dua alel, kalau ada A dengan B, maka ada interaksi antar lokus. Jadi kalau I-nya tidak sama dengan 0, maka ada epistasis. Apistasis itu adalah non-additif, jadi tadi sama dengan dominan, maka G sama dengan A, D, I. Maka dalam penghitungan, dalam pendugaan berbagai, apa namanya, berbagai mating design, misalnya di alel, kemudian North Carolina, kemudian line tester, asumsinya tidak ada interaksi antar lokus. Di parental, satu-satunya ada interaksi antar lokus yang bisa dilihat adalah di parental. Jadi, ada sebagian dari mating design, kita asumsikan tidak ada interaksi antar lokus. Kenapa demikian? Karena interaksi antar lokus sebetulnya tidak terlalu besar tadi. pentingannya hanya satu persen, begitu misalnya, tapi walaupun demikian, kadang-kadang satu persen itu penting dalam peningkatan produktivitas. Sehingga satu persen kadang-kadang itu menjadi cepatan untuk peningkatan produktivitas padi, misalnya. Itu saya kira diskusi kita hari ini, intinya adalah tabel begini. A, D, dan seterusnya. Maka, Anda tadi harus paham apa itu A, apa itu D, apa itu min A. Kemudian, sudah tahu apa itu M, M adalah nilai rata-rata, kemudian ada nilai dari gen, ada nilai gen, kemudian ada nilai pemulihaan, ada deviasi keminan. Nilai kemulihaan, deviasi keminan. Jadi semua ini nanti akan menjadi dasar dalam penghitungan ragam di minggu depan. Ragam nanti kita akan penting dalam menduga banyak hal tentang peragam dan lain sebagainya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Minggu depan kita akan menulis kisah tentang ragam. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dulu rekamannya. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.